Yang dimaksud Islam ini kembali ke Madinah ya Kembali ke Madinah ini memang di akhir zaman Umat Islam yang konsisten dengan ajaran Islam ini hanya Madinah dan Mekah Karena orang masuk Mekah masuk Madinah pakai jilbab pakai nikob segala macam Sedangkan yang ada di Riyad di Saudi Arabia di Jidah di Riyad Di Riyad Saudi Arabia ini kemarin memutuskan jamaah haji hanya 60 ribu orang Padahal konser musik di Riyad di Saudi Arabia di Riyad ibu kotanya Saudi Itu dihadiri 65 ribu orang Nah ya memang Madinah dan Mekah ini memang ahlus sunnah wal jamaah Dan dari dulu memang orang yang konsisten dengan ajaran Islam ya penduduk Mekah Madinah sampai sekarang Itu bukan wahabi dan bukan murni wahabi Bukan murni wahabi Jadi yang kedua juga perlu berkaitan dengan masalah ini Orang-orang wahabi sering menyebarkan isu-isu Kalau memang wahabi itu salah mengapa Mekah dan Madinah dikuasai wahabi Ini persoalan politik Berkuasa itu masalah politik bukan masalah dalil Justru di akhir zaman ya hadith-hadith akhir zaman Umat Islam ini dianjurkan melakukan murabatah Menjaga pertahanan umat Islam di Syam Syam itu mana? Syam itu Palestina Syam itu Baital Magnis dan sekitarnya Mengapa? Karena negeri ini yang memang di Berusaha direbut oleh orang-orang Yahudi Berusaha dihancurkan Dan ini berdirinya negara Israel Negara Israel itu atas izin Raja Saudi dulu Yang pertama kali memberikan pengakuan Israel itu Raja Saudi Raja Abdul Aziz Dan ini orang Palestina dan sekitarnya justru orang-orang Sufi Ini akhir zaman Akhir zaman itu memang ada kitab-kitab ya Kitab-kitab Fawbah ilu Syam Yang menerangkan tentang hadith keutamaan negeri Syam Di akhir zaman ini kita justru dianjurkan Untuk kembali ke Syam Mengapa ke Syam? Karena alu ahlullah Tempatnya disitu Tempatnya disitu Dan mereka rata-rata ya para Sufi Memang orang-orang Sufi Orang-orang bermalahan Ya masalah yang tadi itu Maknanya bukan Bukan Wahabi itu Bukan Tidak mengarah pada Wahabi Tapi orang yang memang benar-benar Menjaga ajaran Islam Pake jilbab dan segala macam Tinggal di Mekah Madinah Di Saudi Di luar Mekah Madinah Itu sudah gak pake jilbab Sudah boleh Memang gak pake nikob itu sudah boleh Bahkan Sekarang ini Saudi Arahnya ke liberal Dulu di Arab Saudi Sebelum putra mahkota yang sekarang MBS Itu ada Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sekarang ini diganti Dengan Hayatul Tarfih Lembaga Hiburan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dihapus Diganti Dengan Hiburan Jadi Seperti itu Dan menuju ke zaman jahidiyah Dengan dibuatnya peraturan baru Dilegalkan dan diberi kehebasan Untuk akhwat menggunakan hijab Tidak lagi berwarna hitam Akhwat bisa menonton bioskop Dan pertandingan sepak bola Dan sebagainya Jazakallah khairan Wabarakallah fiqh Arab Saudi Setahu saya Adalah Satu-satunya negara Yang dibangun Di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah Satu-satunya Tentunya Tidak sempurna Tentunya tidak sempurna Ada Kekurangan Di sana juga ada perseteruan Ada orang-orang yang belajar di luar Kemudian kembali ke Arab Saudi Meliki pemikiran liberal Dan yang lainnya Tapi secara umum Ulama'nya Tetap ulama' di atas Manhajus Salaf Dan mereka tidak ragu-ragu Untuk menyatakan Suatu haram Kalau haram atau halal Adalah Suatu yang halal Tapi Tentunya ada kekurangan-kekurangan Namun Kekurangan tersebut Tidak sebagian digembar-gembar Oleh Oleh Berita-berita Seakan-akan Dibuka bioskop Di mana-mana Itu tidak benar Ada sebagian kota Mungkin diriat Yang selalu saya diriat Dibuka Ada Itu tidak-tidak Tidak ingkari Memang itu ada Dan itu kesalahan Kemudian Misalnya ada sebagian wanita Ikut nonton bola Itu benar Ada sebagian Tidak rame-rame Seperti digembar-gemborkan Bahkan kemarin Sempat Diketahui Ternyata Wanita yang berpose Ikut Nonton bola Dia wanita yang sama Dalam acara-acara Nonton bola yang lainnya Mereka-mereka itu saja Orang-orangnya Sehingga mereka ingin Menjadikan suatu hal yang Yang apa namanya Yang seakan-akan Sudah tersebar di Arab Saudi Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan Wanita untuk Menyetir mobil Dan itu Memang secara syariat Tidak ada larangan Tetapi toh Di Madinah pun tidak ada Wanita nyetir Mobil Artinya Secara aturan boleh Tapi mereka tidak Mengerjakan Intinya Secara umum Tidak ada namanya Tempat perzinahan Tidak ada tempat minum kamar Masih Menurut saya adalah Masih negara yang terbaik Karena satu-satunya negara Yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Dan sunnah Ya Oleh katanya Para kodinya Para hakimnya Adalah ahli Dalam syariah Kalau saya pergi ke kantor Kantor pengadilan Di situ Letakkan buku-buku para ulama Karena mereka mengambil hukum Dari buku-buku para ulama Ada pun kekurangan Ada yang ada Itu tidak kita Ingkari ya Tentunya mungkin Kita kasih udur Mungkin kalau saya boleh Memberi udur kepada Menurut Arab Saudi Mungkin dia punya Politik tersendiri Menghadapi tekanan Global dari berbagai macam Negara luar Mungkin dia menempuh Kemudaratan yang di biringan Dalam rangka menolak Kemudaratan yang besar Kita tidak tahu ya Tapi kalau kita bilang Ada kekurangan Ada kekurangan Kita tidak mengatakan Arab Saudi lah Negara yang maksum Negara yang juga punya Kekurangan Dengan berbagai macam Kondisi sekarang Tapi kelebihannya Masih terlalu Terlalu banyak Wallah alam Bissawab Ada pun mengatakan Negara Arab Saudi Sedang menuju Menuju Jahiliyah Ini agak berat ya Ini perkataan yang saya katakan Berat Kalau dia sedang menuju Jahiliyah Yang lain semua Jahiliyah berat Kalau dia sedang menuju Jahiliyah berarti Yang ada sekarang semuanya Di zaman apa Jahiliyah Ada pun mengatakan Sekarang kita di zaman Jahiliyah tidak bisa Tidak gampang mengatakan Kalimat seperti itu Sementara Islam berkembang Di mana-mana Bahkan di negara Eropa Juga Islam mulai apa Berkembang Dan kita mengatakan Ada negara menuju Jahiliyah Agak berat Yang namanya Pertentangan Perdebatan Antara kebenaran Kebatilan Ada di mana-mana Bahkan di Arab Saudi Ulama begitu banyak Mengatakan haram Tiba-tiba ada satu orang Nyilaneh Mengatakan Oh itu tidak apa-apa Tidak pakai jilbab Itu yang diangkat-angkat oleh Media Padahal disana Tidak ada seperti itu Cuma satu orang ini Yang keluar di media Kemudian digembar-gemborkan Contoh seperti kemarin Pernyataan sebagian ulama Syekh Abdullah Al-Mutlak Mengatakan Tidak harus Memakai jilbab Gaya Saudi Dan itu benar Kita Orang Islam Tidak harus memakai jilbab Gaya Saudi Pakai abaya Abaya itu Baju yang diletakkan di atas Sehingga Kainnya langsung begini Jadi kain Diangkat ke atas Taruh di atas apa? Kepala Itu gaya Berjilbab Orang-orang Arab Kata dia Tidak harus memakai Abaya model orang Arab Diterjemahkan oleh Sebagian media sosial Dia menyebutkan Tidak harus pakai jilbab Eh aneh kan? Padahal tidak harus Berjilbab dengan model Gaya orang Arab Saudi Dan tidak ada ulama Yang mengatakan Harus berjilbab dengan model Arab Saudi Yang penting menutup aurat Yang penting syaratnya dipenuhi Kemudian menutup aurat Tidak membentuk tubuh Anggota tubuh Tidak tembus pandang Maka sudah sah jilbab tersebut Tidak memakai pakaian yang Sangat menarik perhatian Maka sudah sah jilbab tersebut Sudah syari Tidak harus berwarna hitam Tidak harus memakai model Seperti modelnya orang Orang Arab Tapi diterjemahkan di Sebagian media Pangeran atau ulama Mengatakan tidak mengapa Pakai jilbab Ini tentunya Jauh dari Apa yang kita kenal Dari kerajaan Arab Saudi Saya ingatkan kembali Jadi Arab Saudi Mereka juga berhak untuk berpolitik Dan mereka juga Punya kekurangan Tidak sempurna Ya Tetapi kebaikan mereka Masih jauh lebih Lebih banyak Tidak sempurna Tidak sempurna Tidak sempurna Tidak sempurna